Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ya temen-temen ya dengan channel kita seni dan teknologi apa kabar temen-temen semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya amin Oke temen-temen ya di video kali ini kita kedatangan HP Redmi 8A Pro bisa dilihat seperti ini tampilan belakangnya jadi kata orangnya HPnya ini ngeheng ya atau kalau sudah dihidupkan itu susah disentuh sering keluar error atau tidak merespon ya misalnya aplikasi apa yang dibuka itu tidak merespon Oke langsung saja kita cek ya Apakah benar seperti itu nah ini bisa dilihat ada notifikasi cari perangkat tertutup tiba-tiba itu temennya bisa dilihat selanjutnya kita cek kita buka apa ya pengaturan coba kita buka pengaturan nah ini temennya bisa dilihat nggak bisa digeser ini berat sekali HPnya sangat berat sekali seperti keberatan namun kata orangnya ya memang sering ya sering main tiktok gitu ya bisa dilihat ini nggak bisa digerakkan sama sekali ada tulisan peluncur sistem tidak menanggapi ya jadi sering keluar seperti ini sampai pokoknya berat bener ini dipakai juga susah nah seperti ini temennya Oke bisa dilihat ini sangat super menjengkelkan kalau HP terjadi seperti ini tentunya bisa dilihat kita keluarkan dulu simternya jadi bagaimana cara mengatasi HP ngeheng seperti ini temennya seperti biasa sebelum lanjut ya jangan lupa dibantu like ya di di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan kita belajar bersama di channel kita ya temen-temen ya seni dan teknologi dan semoga nantinya video ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya amin ke bisa dilihat ini sangat ngeheng sekali berat sekali was pokoknya superlah makanya orangnya langsung dibawa ke sini tempat kita terus disuruh nge-press benerannya seperti itu ya temen-temen ya namun maksud kita kan kalau bisa dicari-cari aplikasi apa yang error itu kita hapus ya temen-temen mana cuman disini bisa dilihat ya digunakan saja susah ya sangat ngeheng sekali kita coba matikan dulu Apakah setelah di restart nanti sudah agak membaik atau tetap seperti ini temen-temen ya sepokoknya disimak terus jangan skip biar tidak gagal paham ya temen-temen ya eh pastikan HPnya memang sudah terisi penuh ya baterainya ya sambil di charge kalau lopet biar aman Oke kita coba kita restart ya temen-temen ya bisa dilihat ini di restart saja sangat berat sekali enggak enggak langsung tep-tep-tep gitu ya bisa dilihat ini seperti macet gitu ya Oke kita coba saja kita tekan terus ya karena kalau nggak keluar tombol restartnya bisa dilihat kita percepat sedikit saat loading biar biar tidak kelamaan Oke bisa dilihat setelah kita restart ya temen-temen kita percepat karena biar tidak kelamaan Apakah nanti masih berat sebenarnya kalau bisa dibuka pengaturan pengen kita cek ini ya sistem peluncurnya biasanya banyak error disitu ya karena ini kita coba memang agak berat takutnya nanti keburu macet langsung kita cek apakah disini ada mikrotnya ya karena nanti pengen kita reset atau web data kalau dia ada mikrotnya itu nanti bisa ngunci temen-temen ya bisa dilihat ini ada mikrotnya ini sangat ngeri sekali pastikan sampai kalian mikrotnya inget-inget passwordnya atau sandinya atau nomornya masih aktif biar tidak mikrot ya kalau di web data atau dia reset bisa dilihat ini macet lagi nanti nggak bisa digerakkan sama sekali temen-temen Oke kita buka apa-apa juga nggak bisa ini nah ini ini mikrotnya ya pastikan kalian inget mikrotnya kalau memang ada mikrotnya biar nggak ngunci saat di reset nanti nah ini bisa dilihat setelan tidak menanggapi kita pilih Oke macet-cet nggak bisa gerak sama sekali Oke karena kita disini nggak sabar orangnya juga nunggu kita web data atau reset saja temen-temennya ya caranya sangat mudah kita tekan secara bersamaan tombol power dan volume atas secara bersamaan Oke langsung saja ya bisa dilihat ini orangnya nunggu yang punya HP aja nggak sabar temen-temennya apalagi kita ya ya sebenarnya pengennya nggak di reset biar bisa aman diselamatkan semua kontaknya jadi buat temen-temen yang HPnya ada mikrotnya harap hati-hati nanti bisa kekunci kalau nggak tahu password mikrotnya ya atau sandinya ya sandi dari mikrotnya maksudnya sebenarnya kalau kita lupa passwordnya enak aja temen-temen yang penting nomor HPnya yang terhubung di mikrot itu masih aktif jadi kita dengan mudahnya bisa mengganti password mikrotnya ya temen-temen ya Oke langsung saja kita reset atau web data nah ini temen-temen ya ini adalah tampilan setelah kita tekan secara bersamaan tombol power dan tombol volume atas maka akan tampil seperti ini main menu ke bisa dilihat setelah tampil seperti ini selanjutnya kita pilih pilih web data kita turunkan menggunakan tombol volume bawah temen-temennya kalau disentuh nggak bisa soalnya kalian bisa tekan secara bersamaan tombol power dan volume atas seperti ini sampai muncul main menu seperti ini temen-temennya selanjutnya kita turunkan dan kita pilih web data bisa dilihat selanjutnya kita pilih web all data kita Oke nya menggunakan tombol power bisa dilihat nah ini kita pilih itu bisa bisa dilihat konfirmasi web of all data ya maka proses akan berjalan secara cepat ya bisa dilihat ini sangat mudah sekali sudah selesai data web successfully ya temen-temennya selanjutnya bisa kita ribut Oke kita gunakan tombol power untuk oke nya jadi langsung proses booting temen-temen setelah kita riset Oke jadi pastikan baterai kalian juga ada isinya minimal 50% keatas ya kalau ngedrop sambil di charge nggak apa-apa Oke jadi seperti nilai temen-temennya caranya kita tunggu apakah nanti masih ngeheng masih error lemot gitu ya temen-temennya berat kita tunggu dan ini nanti apakah ada kekunci miclotnya kita tunggu saja kita percepat sedikit oke bisa dilihat ya temen-temennya setelah kita percepat sudah proses tampil seperti ini masih proses loading kita tunggu saja kita cek nanti apakah nanti kekunci miclot ya bisa dilihat ini MIUI versi 11 ya temen-temennya Oke kita naik-naik saja Hai Oke nah ini bisa dilihat ya temen-temennya ini kekunci akun miclot jadi buat kalian hati-hati yang ada akun miclotnya nanti bisa kekunci seperti ini dan tentunya setelah terkunci seperti ini kita harus nge-flash nge-flash dulu ya temen-temennya nah ini bisa dilihat kekunci jadi seperti ini temen-temennya cara mengatasi HP Redmi 8A Pro yang ngeheng atau berat sering keluar tampilan notifikasi terhenti atau tidak menanggapi jadi kita harus reset dulu atau web data karena kalau kita buka aplikasi juga ngeheng macet totalnya temen-temennya nggak bisa diapa-apain jadi mau nggak mau kita harus ngereset dulu seperti ini temen-temennya tentunya data-data yang ada di HP akan hilang semua temen-temennya pastikan seperti tadi kalau HP kalian ada miclotnya harus ingat password miclotnya temen-temen atau kalau kalian lupa kalau nomornya masih aktif enak bisa diganti langsung karena disitu melalui SMS temen-temennya pastikan nomor yang terhubung di miclot masih aktif Oke jadi next kita akan nge-flash dulu ini prosesnya karena terkunci akun Mi seperti ini temen-temennya oke namun buat HP kalian yang tidak ada akun minyak mungkin hanya minta verifikasi akun Google ya temen-temennya kalau pun lupa akun Google nya harus di bypass FRP dulu atau hapus akun Google nya dulu temen-temen Oke yang terpenting adalah HP ini sudah normal tidak ngeheng lagi temen-temennya gitu saja semoga video ini bisa bermanfaat sekali lagi terima kasih yang udah klik video ini jangan lupa dibantu like ya di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan ya temen-temennya kita ketemu lagi di video selanjutnya dan saya kiri wabillahi taufiq walidah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati